Polisi telah mengamankan dua pengendara motor gede atau MOGE yang menabrak dua bocah kembar hingga meninggal. Diketahui kecelakaan itu terjadi di daerah Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pengendara pertama berinisial APP 40 tahun asal Kota Cimahi mengendarai MOGE D1993NA. Pengendara kedua berinisial AW 52 tahun asal Bandung Barat yang mengendarai MOGE B6227HOG. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan saksi di tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa para pengendara MOGE tersebut. Adapun kedua pengendara MOGE ini sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Menurut Tompo, kedua pengendara MOGE APP dan AW awalnya mengikuti rombongan besar yang tengah turing di kawasan antara Padeherang dan Pangandaran. Saat kejadian akan tetapi ada tiga kendaraan yang tertinggal di belakang sedang menyusul rombongan. Pada saat itu pejalan kakinya berjalan di pinggir jalan, tapi ada satu orang yang mau menyeberang. Kemudian ditabrak oleh salah satu sepeda motor dan datang lagi adiknya atau saudaranya mau menolong. Tiba-tiba datang lagi sepeda motor yang satu lagi menabrak saudaranya. Akhirnya keduanya meninggal di tempat, kata Tompo. Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Tribun Jabar, anak kembar bernama Hussein Firdaus dan Hussein Firdaus, 8 tahun, meninggal dunia akibat tertabrak MOGE pada Sabtu 12 Maret 2022. Tabrakan terjadi saat keduanya hendak menyeberang jalan. Seusai kecelakaan maut, dua pengendara MOGE yang menabrak Hasan dan Hussein membuat perjanjian dengan keluarga korban. Salah satu poin dalam perjanjian itu berpunyi, pihak ke-1 dan pihak ke-2 telah sepakat dan mufakat bahwa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, serta pihak ke-1 tidak akan menuntut di kemudian hari secara hukum pidana maupun perdata kepada pihak ke-2. Selamat menikmati. Selamat menikmati.